Biasa untuk memberikan sanksi tilang kepada pelanggar lalu lintas saat lantas Polrestabos Semarang, Jawa Tengah mulai mendatangi rumah para pelanggar. Sanksi itu diberikan kepada warga yang telah terekam kamera CCTV melakukan pelanggaran. Kedatangan sejumlah anggota polisi ke rumah ini membuat Ida Bagus Nyoman, warga Atmo di Rono, Semarang, kaget. Ia merasa tidak pernah ada permasalahan yang berurusan dengan polisi. Namun setelah polisi menunjukkan bukti rekaman CCTV, Ida Bagus Nyoman baru sadar. Ia ternyata melakukan pelanggaran lalu lintas di kawasan Simpang, Kali Karang. Ida Bagus Nyoman pun diberi sanksi tilang oleh petugas dan diwajibkan hadir dalam proses sidang tilang di pengadilan negeri Semarang. Selain Ida Bagus Nyoman, Polres Tabo Semarang juga sudah mendata 200 pelanggar lainnya dan akan mendatangi rumah mereka masing-masing. Umumnya pelanggar adalah pengendara roda dua yang melanggar marka jalan serta tidak menggunakan helm. Pada masyarakat kami imbu untuk tidak usah khawatir mengenai proses tilang menggunakan CCTV karena dalam proses penindakannya kita tetap akan mengedepankan asas peraduga tidak bersalah. Yang mana memang kalau terbukti tidak melakukan pelanggaran juga tidak akan melakukan penindakan. Penerapan sanksi tilang elektronik berbasis CCTV ini sudah mulai diberlakukan per Oktober 2017. Jadi bagi Anda pengguna lalu lintas, jangan sekali-kali menciptakan kesempatan untuk melanggar lalu lintas. Karena selain polisi lalu lintas, kamera pengawas akan menjadi polisi Anda.